Sesi pertama kita buka tiga penanyaan dulu, silahkan dari ibu-ibu atau dari Silahkan pak yang mau bertanya, ya disebutkan nama dan asam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin sebelum 10 hari sebelum kegiatan ramadhan ini saya sudah gembur-gemburkan untuk pembayaran Jakat Fitrah Alhamdulillah pada saat ini Jakat Fitrah pribadi itu sudah terkumpul Ada 6 karung, 5 karung setengah, sudah mulai setar Bahkan bukan hanya di masjid saya, tapi masalah-masalah juga sudah banyak Pertanyaannya saya, ketika tadi Ustaz digambarkan adalah ada orangnya Nah masjid saya sudah menerima, nah bagaimana masjid saya yang sudah menerima Jakat Sudah 6 karung, apakah dikembalikan kepada orangnya, datanya ada Yang kedua, tentang tadi Talfik ya, Talfik penggunaan majhab Nah kalau kita adalah majhab Shafi'i, ini adalah berasnya 3 liter sengah ya Terus kalau kita bermajhab dengan apa nanya? Majhab Hanafi, yang lain-lain sebagian, dengan lain-lain yang amat cukup berat Nah ini bagaimana? Mayoritas saya kemarin, tadi juga bahkan saya saksikan sendiri Warga saya membayar dengan nilai uang sebesar Hah? Iya 70.000 35.000 35.000, buah kan saya saksikan, nah ini bagaimana? Yang saya tanyakan adalah, tadi kan apakah ada panitia itu bisa dikategorikan selain tadi Apa namanya, panitia itu bisa dikategorikan apakah dia seorang miskin, apakah pisah bilillah Karena zaman dahulu kan orang melakukan Jakat atas patokannya tidak hanya amilin Tapi disitu diberikan kepada pisah bilillah atau miskin, langsung dikasihkan disitu Tidak berdasarkan pembentukan panitia, apakah bisa dikategorikan seperti itu? Kemudian ikrar dari pemberian dari mustahik kepada panitia itu seperti apa? Karena ketika kita memberikan Jakat kan memang ada ikrar dan hijab kabulnya gitu Apakah disitu ada ikrar lagi yang dari mustahik kepada panitia itu ada ikrar khusus gitu? Kemudian juga yang ketiga, itu ketentuan besaran hak mustahik itu apakah diatur oleh Basnas? Jadi karena saya lihat di kami gitu ya, ada pembagiannya tidak merata Jadi miskin sekian persen, apa pisah bilillah sekian persen, kemudian amilin berapa persen gitu Itu mohon penjelasannya, berapa ketentuan presentasenya dari pembagian setiap mustahiknya itu berapa? Saya sudah menjadi pengumpul Jakat selama tahun 2000 Sampai sekarang belum diganti-ganti Nah sekarang saya sudah paham, sudah ngerti apa yang disampaikan pada Pakyai tadi Namun yang saya tanyakan, panitia sekarang ini Saya bolehkah mengaku, kata Ustaz Sutrisno Saya ini tergolong pakir atau miskin Bolehkah menjadi panitia? Iya, terima kasih Jadi selama ini orang semangat jadi panitia Zakat Tidak semangat belajar tentang Zakat Jadi yang banyak itu akhirnya Ya hanya dari dulu-dulu itu saja Jadi tidak tahu yang sebenarnya Nah kadang-kadang begini juga Ini kayak begini sudah pelatihan Yang bukan DKM Nanti pulang menjelaskan kepada yang sepuh-sepuh Katanya yang sepuh begini Kamu belum lahir loh, saya judah panitia Zakat Iya kan? Kamu jangan kecang, jangan aneh-aneh Kamu belum lahir, saya sudah ngurusi Zakat Katanya gitu Sudah terlanjur bagaimana? Sudah terlanjur itu diterima Begini Panitia tinggal menyerahkan kepada mustahik yang ada Jadi kalau bukan amil Tidak wajib taswiyah Yang wajib taswiyah itu amil Kalau amil wajib harus Taswiyah bain al-asnaf al-zamaniyah Harus meratakan antara asnaf-asnaf delapan itu harus rata Itu tugasnya amil ini Tapi kalau orang Orang sendiri Itu tidak harus wajib Tidak harus wajib taswiyah Contohnya begini Saya umpamanya Memberikan zakat Kepada adik saya Yang kebetulan Yang bukan tanggungan saya Adik saya sudah keluarga Kebetulan secara ekonomi kurang mampu Saya kasihkan mempamanya 5 juta Hanya kepada adik saya saja Boleh Ya boleh Bahkan itu lebih baik Kepada saudara itu Di samping ada Mempererat hubungan kekerabatan Yang kedua adalah Membayar zakat Yang ketiga Upaya untuk menjadikan Supaya berubah dari mustahik menjadi Muzaki Karena kalau hanya Dikasih Duit paling 500 ribu Kemudian beras Dan sebagainya Anak zaman now Zaman now dikasih duit Beli kuota internet Habisnya itu Zaman dengan kalau santunan Kesangkutan hatim pihatu itu Yang disantuni itu Kadang-kadang HPnya Lebih baik dari Pancantuni Itu zaman now Jadi Kalau sudah yang kadung terkumpul Nanti nyari saja mustahik Beberapa orang diserahkan Dibilangin tapi sebelumnya Untuk ini Ini dalam rangka Untuk menyelamatkan hukumnya Bukan menyelamatkan berasnya Kalau berasnya Insya Allah aman-aman Untuk menyelamatkan hukumnya Cari beberapa mustahik Diserahkan Nanti setelah diserahkan Oleh mustahik Diserahkan kembali kepada panitia Ini kayak kasusnya orang ketika Bayar fit day Bayar fit day itu kan Didorong sana dikasihkan Nanti dorong sini dikasihkan Sebetulnya enggak apa-apa Jadi ini supaya Panitia itu terhindar dari kasus-kasus tadi itu Menyampur beras yang mestinya enggak boleh Kemudian Tidak memverifikasi dari data yang Dari Pak RT Kemudian terlambat memberikan Kadang-kadang menjual beras Kadang-kadang menjual beras untuk beli Apa kantong plastik dan sebagainya Kadang terlambat memberikan Karena orangnya sudah mudik Nah antisipasinya adalah itu Jadi Kemudian bagaimana Kalau sudah terlanjur Yang Talfik Untuk memutuskan Jakad fitra ini Mestinya harus konsultasi Dengan kiai-kiai Kira-kira besaran Besaran yang harus Disampaikan kepada masyarakat Itu berapa Karena kita ini Pakainya al-kaidah Al-kujjatu min haithul dalil Walamalu min haithul akhwat Beramal itu harus Pada sisi yang lebih hati-hati Ya Bukan yang sembarangan Jadi mestinya Yang lebih hati-hati adalah Tadi Orang itu Mengeluarkan beras Sesuai yang biasa Dikonsumsi kan mestinya Kalau harganya 10 ribu per liternya Mestinya kalau 3 liter setengah Ya berarti 35 ribu Tapi kalau yang biasa Dikonsumsi harganya 15 ribu Ya berarti 15 ribu kali 3 liter setengah 45 tambah setengah Tambah 7 Berapa 52 setengah Mestinya begitu Nah Jadi Nah kalau pakai duit Nah kalau pakai duit Ya harus standarnya Standarnya madhab Hanafi Yaitu yang hampir 5 liter 4,8 liter Ya Jadi 3,8 kilogram itu Sama dengan 4,8 liter Kalau pakai liter Nah kalau umpamanya asumsinya Per liternya itu 10 ribu Berarti kan 48 ribu Ya Menurut 48 ribu Nah Itu insya Allah yang hati-hati itu Yang diputusan hati-hati Yang kedua tadi Dari Pak Siapa tadi Ya Panitia bisa masuk ke miskin Oh ya Jadi Terima kasih karena Ada pelatihan ini Yang ditunggu-tunggu Jadi Begini ini Memang Kita ini dalam rangka Membenarkan secara hukumnya Kalau Makanya Seperti yang tadi Saya sampaikan Ini kalau menurut Sayyid Murtado Az-Zabidi Di dalam syarahnya Ikhya itu Ya tadi Kalau Menerima Kemudian dikasihkan Itu saya Saya yakin Bagian fakir miskin itu Tidak akan rugi Tapi dari sisi ibadahnya Itu yang tidak kena Makanya Atas sahulu fihi Itu Wairu qadihin Fi khifdil fakir Walakin qadihin Fi ta'abud Jadi Tidak menyalahkan haknya fakir Tetapi Sisi ibadahnya Yang akan salah Ibadahnya Yang akan salah Makanya harus Memang harus belajar Harus belajar Terus menerus Supaya tidak salah Ikrarnya Kemudian Ikrarnya Sebetulnya Penyerahan Gitu saja Penyerahan Kalau kepada panitia Mestinya akan menyerahkan Pak panitia Saya ini Apa namanya Kalau sekarang Sudah tidak usah pakai panitia Sudah Langsung kepada mustakih Kan Langsung menyerahkan Ini zakat saya Zakat untuk diri saya Zakat anak saya Zakat istri saya Istri pertama Istri kedua Dan seterusnya Itu kan Jadi Kemudian diterima Kemudian doa Doanya bagaimana Doa sebetulnya Tidak harus ada doa yang khusus Boleh doa Kira-kira itu Besaran mustakih Nah Besaran mustakih ini Ini ya sebetulnya Lihat jumlah Musawara yang ada di daerah Memangnya daerah bedahan Setelah dirapatkan Nanti ya tinggal jumlahnya Banyak mana Yang fakir Yang miskin Yang masuk kategori Sabirillah Dan sebagainya Itu yang dimusawarahkan Kalau secara Apa namanya Secara prosentasi sebenarnya Tidak ada Hanya begini Kalau zakat fitrah Karena fungsinya adalah Memang mestinya Konsentrasinya adalah Untuk pemenuhan konsumsi Kepada Orang fakir miskin Itu kalau Kalau Jakat fitrah Makanya Meskipun sebetulnya Antara zakat mal Dengan zakat fitrah Itu asnaf samaniahnya Sama Tidak ada bedanya Hanya saya Tidak setuju Kalau zakat fitrah Kemudian digunakan Untuk Hal-hal yang sifatnya fisik Umpamanya Zakat fitrah Untuk pembangunan masjid Zakat fitrah Untuk Apa namanya Hal-hal yang Karena zakat fitrah Lebih terkonsentrasi Untuk Tukmatan ilmah sakin Untuk pemenuhan Konsumsi Kepada Orang Fakir miskin Kalau zakat mal Itu tidak apa-apa Sesuai dengan pendapat Yang dinukil oleh Imam Qafal itu Libina ilmah sakin Walibina ilhusun Kemudian Lita cehizil Mauta Dan sebagainya Itu tidak masalah Saya bacakan Ada redaksi Di situ Di dalam Jadi Wa'lam Ma'fati khil ghaib Yang menerima tetap Orang yang kebetulan Jadi panitia Tapi yang menerima Adalah pribadi Nah tetap setelah itu Diserahkan kepada Panitialah Orang yang menerima ini Nanti ya Dikasih agak banyakan lah Umpamanya yang lain itu 10 liter Dia dapat 15 liter Umpamanya Tidak apa-apa Jadi Apa namanya Itu justru lebih aman Itu justru lebih aman Kalau panitia Apa Panitia ada mustahiknya Ya Panitia yang Jadi yang menerima itu jelas Panitia yang jelas mustahik Jadi Tapi itu bukan atas nama PNP yang terimanya Tetap atas nama Pribadi Dan ini lebih aman Saya jamin Ini lebih aman Kalau lewat mustahik ini Daripada dengan cara yang lain Kalau Mohon maaf Saya bukan Ini saya Berdekatan Lilayta Allah Karena ilmu lihatnya Dari sisi Pengen benar saja Kalau dari sisi Didaftarkan kepada Basnas Harus pelatihan betul Ya Harus paham betul Kalau tidak Nanti khawatirnya Justru mengambil yang bukan haknya Ya Bukan mengambil yang bukan haknya Yang kedua Setiap mustahik Harus diverifikasi Kalau tidak diverifikasi Sampai salah Tetap Mustahik yang dari Pak RT Ini meskipun dari Basnas tetap salah Kalau tidak diverifikasi Jadi Kalau yang paling aman Ya kalau yang paling aman Secara ibadah Adalah yang langsung Diterima oleh mustahik Oleh mustahik Diserahkan Kepada Panitia Dibagi sesuai Dengan yang Rencanakan semula Itu lebih aman Hanya memang Kalau lewat Basnas Itu nanti bisa Ngurusi lima tahun Yang diurusi Tidak hanya zakat fitrah Tapi juga Zakat mal Itu yang penting juga Yang penting juga Makanya Ini dibutuhkan Pelatihan yang terus-menerus Pelatihan yang terus-menerus Dari Basnas Saya berharap Basnas itu juga Kerjasama dengan Kiai-Kiai Jadi Makanya Harus juga Konsultasi dengan Para Kiai Baik